Kata-kata Islam dan kata-kata iman Islam selamat Iman aman Sebagaimana doa Nabi SAW Setiap terbit bulan sabit Nabi berdoa Apa doa Nabi SAW Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman Ya Allah jadikanlah bulan ini bulan aman, bulan iman Wassalamati wal islam Ya Allah jadikanlah bulan ini bulan selamat, bulan islam Jadi kata-kata selamat asalnya dari islam Kata-kata aman asalnya dari iman Maka lihat Nabi Ibrahim AS Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Tentang negeri Mekah yang kita ketahui Negeri Mekah Disebut dalam surat Ibrahim Mekah tidak punya penghasilan tanaman, tidak ada Hatta kurma pun tumbuh di Mekah Ia tetapi buahnya jarang Kurma itu di Madinah Allah meletakkan Ka'bah di Mekah Tetapi lihat bagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah Dalam surat Al-Baqarah Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri aman Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan kedamaian, kenyamanan, keamanan, kenikmatan dan segala-galanya Oleh karena itu kita ingin negeri kita negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla Mari perbaiki iman kita Ini yang perlu diingatkan bagi setiap kaum muslimin, penguasanya maupun rakyatnya Kenapa para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla Tanpa keimanan tidak akan diberikan apa-apa oleh Allah Maka lihat apa kata Allah dalam surat Quraish Hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah Pemeliharanya Ka'bah Yang memiliki Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa disuruh mereka beribadah Yang telah memberikan mereka makan yang dahurnya mereka kelaparan Itu sebabnya begitu kita selesai makan kita mengucapkan Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini Disuruh oleh Allah beribadah kepada Rabbnya Ka'bah Allah kenapa? Karena Allah yang kasih mereka keamanan yang sebelumnya mereka ketakutan Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga Rabbnya Ka'bah dari Ashabul Fil Tentara-Tentara bergajah Karena itu Allah suruh orang-orang Ka'bah untuk beriman kepada Allah Beribadah kepada Allah Karena yang memberikan kedamaian Yang memberikan kenyamanan Yang memberikan rizki dan segala-galanya Hanya Rabbul Alamin Ini as-sababul awwal Bagaimana kita mendapatkan kenyamanan Kedamaian Keamanan Yaitu Perbaiki iman kita Dan hubungan kita dengan Allah Sabaraka wa ta'ala Sabaraka wa ta'ala